Indomaret, Alfamart, dan lain-lain Saya bilang gini sama Indomaret, Alfamart, dan lain-lain Saya bilang, tolong saya bayar listing fee berapapun Yang penting Zulkifliden harus ada di sebelah Pepsoden Di sebelah, persis itu Sekarang coba Anda bayangkan jadi customer Yang selama ini pakai Pepsoden Datang ke Indomaret, Alfamart mau belanja pasta gigi Di sampingnya ada Zulkifliden harga Rp6.000 Kira-kira Anda beli yang mana? Jadi gimana tadi? Fundamentalnya adalah Fundamental dalam membangun sebuah brand itu adalah Yang pertama kita fahami destinasi dari brand itu apa Sehingga supaya tidak salah arah, tidak salah tujuan Seperti kalau kita mau Sehingga saya punya quote begini Kita lebih baik benerin goalnya dulu Itu poin yang pertama kita benerin Sebelum kita ngomong routernya apa? Cara membangunnya gimana? Atau cara sampai sananya gimana? Itu gampang bisa dicari Tapi kalau ternyata yang salah di awal adalah Destinasinya Ya mau routernya, routernya pasti sudah salah gitu Iya, 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 iya Betul, betul Kalau destinasinya salah, routernya salah Pasti salah Iya, iya, iya Nah, kemudian Kalau contohnya Mas Dody Oh mungkin kita agak delay Makanya tadi Tengah suaranya enggak pas Mas Dody Jadi berarti Kalau gitu Salah satu contoh Destinasinya Sebuah brand Itu kayak gimana sih contohnya gitu Oke Jadi destinasi sebuah brand itu apa sih gitu ya Nah Saya sering nanya Bukan sering nanya Saya beberapa kali nanya ke teman-teman UKM Saya melakukan riset kecil-kecilan Saya nanya Eh, kamu tujuan membangun sebuah brand apa sih? Kemudian disitu terkucutlah Ada tiga jawaban besar 57% ya 57% mereka mengatakan Saya membangun sebuah brand Destinasi akhirnya adalah Supaya diingat oleh konsumen Nama brand saya Supaya diingat, dikenal Seperti Aqua gitu lah Kalau mau air mineral, Aqua Kalau mau beli motor, Honda Nah gitu Itu destinasinya Oke Yang kedua Yang jawab 27% 27% mereka mengatakan Kenapa saya membangun Apa sih tujuan saya membangun sebuah brand? Mereka mengatakan Supaya lebih mudah jualannya Oke Jadi Kalau brand saya sukses Artinya saya mudah berjualan produk apapun Nah Yang ketiga Sisanya Ini bagian paling kecil 19% Mereka mengatakan Kalau saya tujuan Membangun sebuah brand Adalah Supaya terciptanya Loyalitas Konsumen-konsumen saya Jadi ada tiga jawaban besar Ini yang sering muncul Tapi mayoritas 54% Mereka mengatakan Supaya Brand saya Diingat oleh konsumen Dikenal 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 oleh konsumen Nah Dari tiga jawaban ini Mana sih destinasinya? Sering nanya Boleh nggak masukin saya Tiga-tiganya Itu jadi destinasi saya? Ya Logikanya gini aja Kalau kita mau pakai Google Maps Destinasi yang kita masukin berapa? Satu? Dua? Atau tiga? Google Maps pasti minta satu Kalau tiga Bingung ntar dia Bingung Iya Google Maps Anda mau kemana dulu? Ditanya gitu sama Google Maps Iya 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 Nah Kemudian kita harus pilih Salah satu di antara tiga ini Nah Padahal mayoritas Menjawab Supaya dikenal dan diingat Saya bilang Nih Coba saya sampaikan Tiga brand ini ya Yang pertama adalah Nokia Yang kedua adalah Kodak Yang ketiga adalah Blackberry Ini tiga brand Anda kenal nggak sama brand ini? Wah Saya kenal lah Anda ingat nggak dengan brand ini? Kalau Jens Sama Jens Iya Saya Blackberry aja deh Blackberry aja Kalau brand Blackberry mungkin Anak milenial Masih kenal semua ya Kalau Blackberry kenal nggak? Oh ya kenal semua dong Nah Artinya Kalau tadi Definisi Atau destinasi Tujuan membangun sebuah brand Supaya dikenal dan diingat Artinya Brand ini Nyampe dong ke destinasinya Nyampe dong ke tujuannya Dikenal dan diingat Toh nyatanya hari ini Anda kenal semua Dengan brand-brand ini Dan Anda masih ingat Dipikiran Dengan cukup baik Ketika disebutkan Tiga nama brand ini Tapi pertanyaan saya adalah Bisnis dari tiga brand ini Dimana? Revenue-nya bagaimana? Kodak Dan Blackberry Hampir nol revenue-nya Malah udah nol ya revenue-nya Nokia turun drastis Pertanyaan saya Apakah Anda ingin Bener-bener brand Anda Sukses dikenal dan diingat? Artinya Kalau definisi sukses adalah Jikalau kita mencapai tujuan gitu Jikalau kita mencapai destinasi Itu adalah definisi yang sukses Definisi sukses Artinya Kalau Anda membuat definisi Goal membangun sebuah brand Destinasi membangun sebuah brand Dikenal dan diingat Artinya Tiga brand ini Brand yang sukses dong Iya Sukses pada zamannya Iya Tapi kan hari ini masih dikenal dan diingat Kalau mereka mengambil destinasinya Membangun sebuah brand Dikenal dan diingat Blackberry harusnya masuk ke kategori brand yang sukses Tapi hari ini sudah tidak ada lagi bisnisnya Artinya Dikenal dan diingat Itu bukan destinasi dari membangun sebuah brand Rute Salah satu rutenya Iya Salah satu stepnya Iya Salah satu checkpoint untuk menuju Destinasi akhirnya betul Harus dikenal Tetapi Dikenal itu bukan destinasi akhirnya Bukan menjadi sebuah destinasi Tapi hanya menjadi sebuah salah satu rute aja Nah kemudian destinasi akhir apa sih Membangun sebuah brand Nah Destinasi paling ideal menurut saya Adalah loyalitas Titik habis Which is itu disurvey malah yang terkecil ya mas Iya betul Betul Disurvey pemahaman loyalitas itu paling kecil Iya Oke Nah ini Loialitas itu artinya apa mas Terus-terusan beli gitu mas Dody Iya salah satunya ya Terus-terusan beli gitu Oke Loyalitas itu apa sih Kalau saya membuat ada 4 level loyalitas Level pertama loyalitas adalah Jikalau ada konsumen kita yang puas Dengan produk kita Itu level pertama tuh Loyalitas Iya Jadi saya sudah pakai Sudah beli Oke Ini sesuai dengan expectasi saya Ini sesuai dengan harapan saya Loyalitas level 1 Loyalitas level 2 Adalah merekomendasi Oh sorry Merepeat order Melakukan pembelian berulang Hmm Jadi setelah was Dia mau melakukan pembelian ulang Repeat order Hmm Loyalitas level 3 Merekomendasikan Ngasih tahu orang lain Eh saya puas loh pakai ini Kamu pakai juga ya Nah ini merekomendasikan Dia loyalitas level 3 Nah loyalitas yang level 4 Yang paling atas nih Level 4 Wah ini paling keren nih Adalah membela brand kita Keren Itu sudah jadi advokat brand kita Kalau ada yang ngomong jelek gitu ya Ada yang ngomong jelek Wah fans-fans yang ngebelain Fans ini muncul ketika ada haters Ketika tidak ada haters fans gak akan muncul Siap siap Everything happen for a reason Jadi semuanya memang Saring melengkapi gitu ya mas ya mas Dody Singkat aja jadi tiga Paling ya paling sering salah Yang pertama adalah Mereka product centris Daripada customer centris Wah setuju banget Produk centris dibandingkan Apa tadi Customer centris Iya oke Iya keren keren Setuju setuju ya Jadi mulainya dari mana Oke saya jelasin dikit ya Biasanya mereka mulai Membuat sebuah bisnis Adalah dengan membuat produknya dulu Saya punya resep nasi goreng nih Saya punya resep ayam goreng Maka saya bikin bisnis ayam goreng Oke Kemudian setelah itu Dikirain orang di luar sana Gak bisa ada yang bikin ayam goreng yang sama gitu Ayam goreng saya paling enak Dikirain orang di luar sana Dikirain dipikiran Dipikiran si bisnis owner ini Yang ngebuat dengan cara product centris itu Dikiranya orang lain di luar sana Karena gak ada yang jualan ayam goreng Sehingga dengan begitu aja Dikirain cukup untuk jualan Iya Pasti laku nih kalau enak Itu kan Iya Anggapannya begitu Iya Orang enak loh ini Iya Pasti proses Iya Jasa saya gitu ya Iya Padahal Produk centris ya Padahal harusnya adalah customer centris Kita melihat kebutuhan konsumen Tentang ayam goreng Ayam goreng yang seperti apa Bisa jadi ayam goreng ini bisa jadi Berbagai macam kategori di bidang kuliner Bisa jadi fast food Bisa jadi full service restoran Seperti ayam goreng Bok bere Nyonya Soeharti itu full service restoran Kemudian atau menjadi Straight food Seperti Sihlin Iya Iya Atau bisa menjadi street food Yang model food di pinggir jalan Hisana Di besto dan lain-lain Sama-sama ayam goreng Tapi bisa masuk ke bisnis model yang berbeda-beda Bisa memiliki positioning yang berbeda-beda Nah Ini masuk ke kategori atau positioning yang mana Makanya kita mulai dari customer centris Kita mulai dari konsumennya Konsumen saya harus disentuh dengan cara yang seperti apa Yang paling pas Ini satu aliran kita ini Kalau ini satu aliran Satu aliran ya Jadi spesifik Kunya dulu Itu yang paling penting Betul Betul Siap Seperti yang dikatakan Seth Godin Om saya Sama dong Sama ya Mungkin saudara berarti kita Jangan-jangan Terus Terus Seperti yang dikatakan Seth Godin Janganlah mencari Konsumen untuk produk kita Tapi carilah Produk untuk konsumen kita Wah keren banget itu Ini perkat Pernyataan yang cukup keren dari quote Yang cukup keren Seth Godin artinya Mesti mulai dari customer dulu Dalam itu Keren Itu Coach Yohanes Yang pertama Itu yang pertama Mas Dodi Betul Kedua apa Kesalahan yang paling sering Mas Dodi Kesalahan yang paling sering Adalah Yang kedua Sibuk develop produk Sampai Lupa Untuk mendevelop Persepsi Brand ini Di pikiran konsumen Wah Sealiran lah Gitu ya Iya Omnya sama soalnya tadi Gitu Coba-coba jelasin Mas tadi Iya Jadi kita sibuk nih Ayam goreng Ayam gorengnya sih Sibuk dibuat enak Tapi ternyata Konsumen itu Tidak pernah membeli produk berkualitas Jadi statement saya adalah Konsumen Tidak pernah membeli produk berkualitas Wah Banyak yang ngomong Gak percaya Nyatanya konsumen saya Kata banyak business owner Konsumen saya itu Nyari produk yang berkualitas Dan harga yang paling murah Ngomong Dan servisnya bagus Gak bener nih Gak kayak gitu Iya Gak kan Masa Servisnya juga bagus Biasanya gitu Iya Tapi coba kita cek ya Coba cek ya Bener atau enggak nih Sama statement seperti itu Bener tidak asumsi bahwa Semua konsumen Mencari produk berkualitas Dan harga murah Saya sering mengambil Sebuah analogi Walaupun ini cerita fiktif Tapi kita mencoba Anda semua menjadi konsumen Saya jadi produsen Pemilik brand Dan Anda sebagai konsumennya Yang teman-teman yang ada di IG Maupun di clubhouse Ada sebuah brand Pasta gigi Namanya adalah Pepsoden Saya sebut semua sebuah brand Pepsoden itu Satu brand miliknya Unilever Dan Unilever ini Dulu saya pernah pegang Pepsoden Mas Oh pernah pegang ya Dulu dipercaya pegang Se-Asia Afrika Timur Tengah Wow Keren Itu 200 tahun yang lalu Itu dulu Siap-siap Terusin Mas Ceritanya Ya Pepsoden ini kan Gak punya pabrik sendiri Si Unilever Dia maklon Maklon dari sebuah manufaktur Anggap aja Saya tertarik Untuk bisnis pasta gigi Dan yang saya hubungin adalah Manufaktur Yang ngebuat Pepsoden Produsennya Saya datang bilang gini Eh Tolong dong Saya bikinin Pasta gigi Dengan formula yang sama Dengan Pepsoden Bahannya harus sama Cara ngolahnya sama Dan Di mesin Diolah dengan mesin yang sama Artinya saya mau semua sama Biasanya tempat maklon Gak mau Tapi ini kan Untuk cerita-cerita aja Anggap aja mau Anggap aja mau Nah Akhirnya singkat cerita Dibuatlah sebuah pasta gigi Dengan formula Dan komposisi yang mirip 100% sama dengan Pepsoden Oke Kemudian saya datang ke percetakan Ke tempat bikin packaging Saya bilang Tolong bikinin Saya sebuah packaging Pasta gigi Yang Desainnya mirip dengan Pepsoden Ganti nama aja Namanya Jadi Zulkifliden Oke ya Akhirnya Amat keluar gak kayaknya itu ya Iya Sampai sini dulu Kira-kira Kualitasnya bagus mana Antara Pepsoden dan Zulkifliden Kualitasnya sama Persis Orang formulanya di Bolehim gitu kan Iya gak sih Iya Kan sama kan Kualitasnya Sama Oke Tadi statement Packaging mirip sama Cuma beda nama doang Tadi statementnya Asumsi anda semua Konsumen mencari harga murah Kualitas yang bagus Saya kasih Zulkifliden Harga lebih murah Daripada Pepsoden Anggap aja Pepsoden 10 ribu Saya jual harga 6 ribu Kualitas sudah sama Harga lebih murah Kemudian produknya Saya distribusikan Di seluruh minimarket Indomaret Alfamart Dan lain-lain Saya bilang gini Sama Indomaret Alfamart Dan lain-lain Saya bilang Tolong Saya bayar listing fee Berapapun Yang penting Zulkifliden Harus ada Di sebelah Pepsoden Di sebelah Di sebelah Persis tuh Iya Oke Sekarang coba anda bayangkan Jadi customer Yang selama ini Pakai Pepsoden Datang ke Indomaret Alfamart Mau belanja pasta gigi Di sampingnya Ada Zulkifliden Harga 6 ribu Kira-kira Anda beli yang mana Tergantung Kalau ada fotonya Mas Zulkifliden Itu Doni Zulkifliden Mungkin orang lihat dulu Oke Mungkin anda lihat dulu ya Karena kasihan kali ya Tapi coba gimana Beli yang mana Ya beli Pepsoden Kemungkinan besar ya Kemungkinan besar Masih tetap beli Pepsoden Iya Kenapa itu mas Pertanyaannya gitu kan Artinya kualitasnya kan sama padahal Iya Harganya lebih murah Iya Betul Berarti asumsi anda Tidak terbukti dong Kalau semua konsumen Akan mencari Masumnya orang lain Bukan saya loh mas Oh iya Bukan Jangan mencayang loh mas Siap Aman Aman Jadi banyak orang Banyak orang Mungkin salah asumsinya Iya betul Banyak orang mungkin Asumsinya salah Kalau Kalau konsumen itu Membeli produk yang berkualitas Dengan harga yang paling murah Nyatanya dengan Jules Gifley dan Dodi Den Konsumen tidak pernah Tidak terbukti Bahwa konsumen ingin membeli ya Dengan kualitas yang bagus Dan harganya lebih murah Kenapa ini bisa terjadi Ya Kenapa ini bisa terjadi Sebetulnya Pepsoden tidak lebih berkualitas Tetapi Pepsoden Dipersepsikan Lebih berkualitas Jadi ada satu kata kunci Ada keyword yang hilang selama ini Kata itu Kata kunci itu adalah persepsi Ketika kata kunci ini hilang Kata persepsi ini Di take down dari kalimat Yang saya ucapkan tadi Kalimatnya jadi Pepsoden dibeli karena Lebih berkualitas Padahal kualitas sama Dengan Jules Gifley Den Makanya kata kunci ini penting Konsumen itu Tidak membeli produk berkualitas Tetapi membeli Persepsi Nah Selama ini Tapi jangan salah ya Mas Dodi Buat yang lagi nonton Sama-sama belajar Jangan salah Bukan berarti kualitas Tidak penting Itu kan gak usah diomongin Gak usah diomongin Itu harus Itu harus Artinya kualitas itu Sebuah standar Ketika kita mengatakan Kualitas ayam goreng kita enak Apakah punya orang lain Tau-tau jadi gak enak Kan gak gitu Enggak Enggak Siap-siap Keren Itu tadi yang kedua Mas Iya yang kedua Kesalahan kedua ya Karena Kesalahan ketiga Terlalu sibuk Terhadap produk development Nah Iya Kesalahan yang ketiga Yang paling sering adalah Sering mencari konsumen baru Tapi tidak merawat yang lama Oke Sibuk aja cari konsumen baru Konsumen baru Konsumen baru Padahal Konsumen baru adalah Itu costnya cukup mahal Untuk mencari Betul Kembali lagi ke definisi Sorry Kembali lagi ke destinasi Membangun sebuah brand Adalah menciptakan loyalitas Makanya ketika brandnya itu Sebuah brand itu kuat ya Ketika sebuah brand itu kuat Maka loyalitasnya akan semakin banyak Semakin banyak loyalitas Akan semakin banyak repeat order Semakin banyak repeat order Costnya akan turun Ketika costnya turun Maka profit akan meningkat Itu kira-kira logikanya Hubungan antara brand yang kuat Dengan bisnisnya Keren banget Mas Zodi Asik penjelasannya Asik banget Itu pincang lah Keren-keren Siap-siap Very good Mas Mas Zodi Jadi kalau gitu Langkah-langkah awal orang Kalau mau bangun brand itu apa Menurut versi Mas Zodi Langkah-langkah awal dalam membangun brand apa sih Mungkin kita kembali dulu Ke definisi sebuah brand Definisi brand itu apa Oke Nah Saya mau menjelaskan definisi brand ini Ada bermacam-macam versi Ada versi ribet Versi umum Sama versi simple Mau jelasin versi yang mana nih Saya mendingan jelasin versi simple aja deh Oh simpel aja ya Simpel aja lah ya Langsung cepet ke versi simple aja ya Simpel aja lah Oke ke versi simple Gimana gimana Versi simple saya ambil dari definisinya Pak Subiakto Itu mentor saya Guru saya yang luar biasa Pakar brand ini Mbak Fadi luar biasa Iya Iya Beliau memberikan sebuah statement yang cukup menarik Brand adalah nama dan makna Harus wajib Pak Fadi udah sharing di clubhouse sama saya Ngobrol-ngobrol Nanti mesti dikendali Siaplah Balik balik lagi Mas Dori silahkan Mas Dori Oke Nah Brand adalah nama dan makna Namun Namun Di sini kemudian Nakma dan makna Kemudian dari sini Munculah pertanyaan di dalam diri saya Makna menurut siapa? Makna menurut pencipta brand itu? Atau makna menurut konsumen yang melihatnya? Nah dari situlah Kemudian saya membuat Sebuah metodologi yang namanya Nema We Berangkatnya dari definisi Pak Fadi itu Nama dan makna Ada nih misalnya Saya ingin dikenal Dodi Zulkifli itu adalah seorang praktisi brand Ingin dikenalnya Dodi Zulkifli menurut Dodi Zulkifli Tapi kalau kita tanya Dodi Zulkifli menurut orang lain bagaimana? Misalnya kita lakukan survei kecil-kecilan Kamu kenal gak dengan Dodi Zulkifli? Oh kenal Kamu kenal Dodi Zulkifli itu gimana? Seperti apa yang kamu kenal? Oh dia itu pintar masak Jago banget masaknya Nah Ayam tadi ya Ini muncullah dua Makna menurut siapa? Makna menurut saya Memang saya desain Atau makna yang ada di pikiran konsumen? Iya Nah Mana nih yang disebut dengan brand Apakah yang saya ciptakan Ataukah yang ada di pikiran konsumen? Nah Harusnya jawaban yang sangat jelas Ya Harusnya Keduanya Keduanya adalah brand Brand yang saya buat menurut diri saya Ini yang saya sebut dengan Brand Blueprint Konsep Yang ada di pikiran konsumen Itu yang disebut dengan Brand Equity Brand Equity Jadi Equity adalah hasil yang sudah ada di pikiran konsumen Lebih belet Lebih belet Dua-duanya Kalau harus milih Lebih dua-duanya ya Banyak Oke Jadi Korelasinya apa? Seperti tadi Kembali ke Zulkifli dan Pepsoden Andai kata Saya memiliki blueprint yang sama nih Andai kata Saya memiliki blueprint yang sama Persis dengan Pepsoden Equity di konsumen kan tetap beda Beda Saya punya konsep ya Saya punya konsep yang sama Andai kata nih Andai kata nih Misalnya Ada marketing manajernya Pepsoden yang keluar Kemudian saya hijack Dan dia bawa konsep blueprint dari Unilever Pepsoden dibawa ke perusahaan saya Artinya Blueprintnya sama dong Sama Betul Persis sama Tetapi equitynya Hasil di pikiran konsumen berbeda Itu gak akan bisa sama Nah Kemudian muncul pertanyaan Equity ini bagaimana cara membangunnya? Ya Nah equity Bagaimana cara membangun brand equity Antara blueprint dan equity Di tengah-tengahnya sini Ada yang saya sebut dengan brand delivery Nah brand delivery ini apa? Proses mengkomunikasikan blueprint Menjadi brand equity Nah selama ini yang sering kita sebut dengan branding Itu adalah brand delivery di tengah ini Oke Itu hal-hal kayak apa contohnya? Apa contohnya? Brand delivery kayak apa contohnya? Brand delivery Misalnya 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 nih saya punya sebuah konsep restoran Saya mau bikin nih nasi kotak Yang nasi kotak ini fokusnya kecepatan Pokoknya kita cepat banget Ini blueprint nih Konsep ya Konsep nasi kotaknya cepat Kemudian brand deliverynya Cepat apa? Cepat jadi Cepat jadi Cepat nyampe Cepat habis Cepat habis juga Oke oke terus terus Nah poin-poin di dalam brand delivery Salah satunya Disitu ada 4 poin penting Salah satunya adalah Visual identity Nama adalah bagian dari visual identity Misalnya secara nama Bagaimana nama ini menceritakan blueprintnya Menceritakan positioningnya Kalau kecepatan Misalnya dikasih nama Ini nasi kotak namanya Cepat Nama ini sudah Yang mendengar sudah tahu Positioningnya apa Nah kadang-kadang Milih nama nih Kalau kita sedikit agak melebar Memilih nama seringkali Menggunakan nama anak Gak masalah juga Sebetulnya pakai nama anak Asal sesuai dengan blueprintnya Iya Kalau anak namanya slow Gak cocok berarti kan? Gak slow Ya gak cocok betul Karena positioningnya kecepatan Masanya langsung masuk Ke brand equity Begitu saya sebut slow Jadi nyebut slow kan? Iya Iya Make sense Make sense Make sense Oke Poin yang lain di dalam brand delivery Adalah konten Komunikasi Konten di instagram kita Nah Konten-konten ini Nah di brand delivery ini Ada brand delivery yang kita lakukan Bisa menciptakan equity Dan ada brand delivery yang kita lakukan Tetapi tidak tercipta equity Yang bagaimanakah yang bisa menciptakan equity Dan yang bagaimanakah yang delivery yang kita lakukan Tidak bisa menciptakan equity atau persepsi di pikiran konsumen Brand delivery yang tidak bisa menciptakan equity di pikiran konsumen Adalah brand delivery yang tidak konsisten gitu Dan tidak kontinu Oke Hari ini ngomong kecepatan Hari ini ngomong rasa Ngomong restoran saya pemandangannya indah Restoran saya jual spageti Restoran saya jomblunya wait Jomblo-jomblo semua waitersnya Ownernya ganteng Sebenarnya mau jualan apa gitu Konsumen tidak bisa menangkap pola ini Tidak konsisten Tidak konsisten Nah Brand delivery yang bisa menciptakan equity adalah Brand delivery yang konsisten dan kontinu 2K Konsisten dan kontinu Seperti itu Jadi Message-nya konsisten Dan terus ngomong communication-nya kontinu Betul Konsisten itu artinya sesuai dengan blueprint-nya Kontinu ada berkelanjutan Keren Seru loh mas Dengerin mas Dodi seru ini Keren Sekolah dimana sih Pinter banget mas Wah saya jadi malu nih Saya kepala saya jadi gede Aduh Dan satu aliran Jadi semua yang mas Dodi bicarakan itu Saya setuju ya Karena masuk akal Mungkin mas menggunakan jargon-jargon yang Sedikit berbeda Atau sedikit Berbeda Betul Betul Tapi sebenarnya sama Kalau saya di Gratio Kita sharing-nya benar-benar mau back to basic Biar semuanya nangkep Gitu kan ya Tapi sama Yang kita ngomongin sama Iya esensinya sama Thank you loh mas Thank you banget Ini sharing-nya Keren-keren banget Terima kasih Saya terima kasih Dikasih waktu kesempatan untuk ngobrol Sekarang boleh gak nih Boleh gak Boleh gak ganti saya Ganti saya nanya ke Coach Johannes nih Biar teman-teman bisa belajar bareng gitu Sama-sama boleh lah Tapi aku thank you loh mas Bukan mas yang thank you Orang jadi tamuku kok Thank you so much Ini luar biasa Tadi-tadi Enak banget Enak banget penjelasannya Keren Oke thank you Thank you Coach Johannes Oke Menurut Coach Johannes sendiri Apa sih branding menurut Coach Johannes Brand dan branding ini Ganya sampai balik Sama-sama tadi Mas Dodi udah ngomong Cuman saya mau garis bawahi Kalau saya Saya melihat branding itu Simpelnya adalah gini Tekannya branding Fundamentalnya branding Itu adalah kalimat ini Perception is your reality Yes Jadi persepsi Tentang persepsi kita Tentang segala sesuatu Sebenarnya adalah kenyataan Betul Iya gak sih Betul Betul Sepatah 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 Jadi Mas Dodi kan Juga setuju Bahwa Apa hubungannya Sama bisnis Sama kita punya produk Atau jasa yang dijual Hubungannya Sangat Terat Gini Your perception Your customer perception About your product or services Or your service Itu adalah Their yang Jadi persepsi Customer Anda Dan calon Customer Anda Bukan semua orang Customer Anda Dan calon Customer Anda Tentang Produk atau jasa Anda Adalah Kenyataan Buat Mereka Masalahnya Mas Mas Dudi Banyak dari kita Fokusnya jualan Reality Yes Betul Sekali Betul Kita ngomong yang sama Cuma Kata-kata yang beda Cuma beda Betul Betul Selama ini Kita jualan fitur Jualan reality 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 Jam tangan Jualannya Aku punya jam tangan Paling bisa melihat Waktu Detiknya Paling ini Tapi Rolex Tahu Aku gak mau jualan reality Rolex jualannya Perception Tentang produk atau jasa Makanya Kayaknya bisa ratusan juta Sampai MMA Betul Tas itu Tas yang disukai Banyak wanita Mereknya Namanya Hermes Itu dia gak jualan tas Kalau jualan tas Dia bilang Tasku tuh kualitasnya bagus Tasku itu Itu muat loh Handphonemu Sama doktermu Muat Gitu Ya kan Rasanya bagus loh Ini Dia gak jualan reality Dia jualannya apa Perception Perception Jadi kalau Mas Dori nanya Apa puna metal Atau basicnya Tentang branding Kalau menurut coach Sampai Pauli Jago lah Bentuk Dan bangun perception Tapi reality nya Jangan dicuekin loh Hati-hati Ada Anggapnya Salah nanti dia Betul Ayamnya mau dimakan Pahit juga gak apa Yang penting Jago marketing Tentang Kalau produkmu Atau jasamu jelek Tapi kita jago marketing Jago marketing And branding Jago bikin perception yang bagus Itulah cara cepat Untuk bangkrut Iya gak sih Mas Karena kan produknya jelek Tapi kita jago gitu kan Kalau makin cepat nyoba Makin cepat nyoba Betul Itu cara cepat Menuju kematian Sebuah bisnis Betul Jadi jangan jago marketing Yang trending Kalau produknya Jasamu jelek Sepakat sekali Yes Yes Bener sekali Itu loh mas Jawabannya Betul 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 Keren Kita sealiran Karena om kita sama Mungkin ya Omnya sama Banyak om yang sama Serius Oke Kalau coach Wannes Kan banyak berbicara Tentang bisnis Boleh gak Saya dikasih Satu clue Buat Mungkin buat saya Juga buat teman-teman Satu poin penting Hal paling esensial Dalam bisnis Apa sih Menurut coach Wannes Jadi pas Dodi Branding tuh Salah satu bagian penting Dari bisnis Betul 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 Jadi Jadi aku mau cerita sedikit Bahwa banyak dari kita Waktu mau bangun bisnis Kemungkinan nih ya Orang yang belum bangun bisnis Bilangnya gini Wah enak tuh jadi entrepreneur Kenapa Karena katanya Duitnya bisa cepat banyak Berarti uang tuh Uang Kalau bentuknya di bisnis Profit Berarti sebutan lainnya Financial freedom lah Kata-kata umumnya Den gitu Mau gitu Dan biasanya Ada kalimat kedua Yang mau bangun bisnis Itu bilang gini Dan aku enak Waktunya gak terikat Nih kayak gini Bebas Kalau punya bisnis sendiri Gitu kan Perception Iya Itu berarti Artinya apa Bebas waktunya Berarti apa Time freedom Kebebasan waktu Betul Wah kayaknya indah banget Gitu kan Makanya kan banyak yang bilang Gitu kan Bahwa Aku mau berhenti nih Dari pekerjaan 9 to 5 Dari jam 9 sampai 5 Supaya bebas Aku mau jadi entrepreneur Yang mereka tidak tahu Begitu jadi entrepreneur Mas Ternyata gak 9 to 5 7 days a week Di awal-awalnya Tapi makanya Jadi saya selalu bilang Kalau mau bangun bisnis Praktikan Ingat baik-baik Sebelum kita bangun bisnis Kita kemungkinan Bilangnya dua itu Kalau yang basic dulu ya Kalau kita mau bisnis Kita profitable Biar duit banyak Jadinya kita Duit banyak Dan negatif loh Kalau di Ujian itu kan netral Bisa dipakai Untuk orang Orang kapita dan sebagainya Profitable Tapi ingat satu lagi Harus autopilot Nah Jadi Banyak orang salah Banyak orang itu Begitu bangun bisnis Kejarnya profitable Which is benar Karena itu langkah pertama Mas Doni Betul Masa ngomonginnya autopilot dulu Karena belum ada customer Maksudnya autopilot Itu namanya juga bisnis Itu penganggulan berarti Autopilot tapi gak ada customer Jadi udah benar Langkah besar pertama Bikin profitable Langkah besar pertama Tapi hati-hati Kalau kita terjebak Di duit terus Profitable terus Tapi kita sibuk sendiri Karena cari karyawan Ada sih yang mau kerja Tetapi kalau belum tahu Cara praktis Ya karyawan yang datang Adalah karyawan-karyawan yang bikin Heart eating Mas Doni pernah dengar gak? Heart eating Apa itu? Hartu apa mas? Heart eating Hating Hating betul? Eating Makan mas Oh Makan ate Nah itu ada yang gak sabar ngomong Siapa di cloud house? Siapa tadi tuh? Seru banget tuh Makan ate Kita kejar duit profitable Tapi kita lupa bahwa Kujuan kedua yang lebih mahal adalah Autopilot Udah gitu karyawan-karyawan yang datang Aduh ini kenapa ya Kok ngeliat Udah pasang iklan loh Bayar mahal loh Di portal-portal lowongan Berani bayar mahal Nunggu dua minggu Begitu liat Ya ampun kok yang datang ke Dikit-dikit ya Cuma 10 CV gitu loh Aku kan mau cari milik Begitu ngeliat Ya ampun kok fotonya Ngeliat fotonya aja kok Nyedot energi ku udah setengah lemes gitu ya Jadi Nah Hati-hati Jadi berarti kita harus tahu apa? Kita harus tahu Profitable iya Tapi kita harus bangun Empat kaki mejanya lengkap Alah gratif Kalau kita digunakan nyebutnya Apa itu? Empat itu? Nah ini panjang Kalau aku jelasin Oh panjangnya Nanti bisa Sampai buka puasa Hari berikutnya Ya tapi singkatnya empat Ini bentuknya meja Jadi kita harus bikin Leads creation Artinya calon customer Harus Antri dulu Leads creation Leads creation Harus ada strateginya Ya tau Yang kedua Yang kedua Berarti kita harus punya strategi-strategi Yang namanya Leads conversion Bagaimana strategi Mengkonfirmasi calon Kali yang Calon konsumen Jadi klien Oke Iya dong Oke Kaki meja ketiga Kita harus bikin Customernya senang Suppliernya senang Berarti kalau simpelnya Customer senang Berarti kita harus bikin sistem Sehingga Ada saya Ada atau tidak ada saya Produk atau jasa yang kita kasih Persis seperti yang kita mau Oke Dari meja ketiga Wah sama berat ini ya Nah Aya Sama Satu lagi Kaki meja keempat Shareholdernya harus disenangin Shareholder Buat ilman Gimana caranya Dia harus Bisnisnya profitable Bisnisnya Cashnya juga Hati-hati ya Kalau profitable itu juga Salah ku Ada salah Kenapa Tapi di dalamnya Profit is the king But Cash is king kong Mas Dori Is king kong ya Jadi profitable Bagus Ya kan Raja tuh Si sing sing Si profitnya raja Nanti kalau king kongnya Lapar dan ngamuk Ya ditonjok si raja Gitu Oke Cash Lebih penting Daripada profit Gitu kan Ya kan Kita di bisnis Sampai gak nyari profit Kita nyari cash Karena gak bisa kita beli rumah Pakai profit Gak bisa beli Beli mobil Pakai profit Banyak resrik Pakai profit Cukah gak bisa Gak bisa Menyelengkolahin anak Gak bisa Bayar gaji Pakai profit Gak bisa Bisanya pakai apa Pake cash Jadi itu Tapi itu belum selesai Ada mejanya Mejanya tentang tim lah Gampangnya Gimana Rekruting Ada yang namanya Tadi ada yang sebut Gratium mau rekrutan Walaupun perusahaan Masih kecil Tapi kalau tahu Cara praktisnya Orang bagus Mau loh Berjari bisnis kita Wah menarik Abis itu Tim Namanya Tim conversion Gimana bikin tim Tiap hari Makin pinter Ada caranya Gimana Abis itu tim fulfillment Iya dong Harus menangin tim Kalau gimana Mana seru Di kapal kita Itu baru Empat kaki Mejanya Di bawahnya Ada dua fondasi lagi Personal foundation Dan business foundation Asik Mas Dori itu Belum tahu Buku-buku ini ya Business is fun Sudah 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 media kan Sudah Sudah dong Kalau belum punya Aku kirimin Sudah Sudah Kalau mau dikirim lagi Gak apa-apa Nanti saya kasih ke yang lain Kalau punya yang dikirim Coach Johanes Kan ada tanda tangannya Oh Mas Dori Ini aku W.A. aku aja ya Biar nanti aku ingat Aku minta Siap Jadi itu jawabannya Jadi langkah besar pertama Adalah bikin Profitable dulu Langkah besar kedua Harus bikin Autopilot Gitu Autopilot Hati-hati terjebak Profitable terus Betul Kalau terus Profitable Gak autopilot Itu kira-kira gini Dikasih karunia Atau anugrah Memiliki Kita punya duit banyak Punya semuanya banyak Tapi Tuhan tidak kasih kita Karunia Menikmati Karena gak punya waktu Dalam banget Ya tau Kasian banget gak sih Punya anugrah Memiliki Tapi gak dikasih Anugrah Menikmati Gak sibuk Kitanya Di bisnis Terus Akhirnya mas Bukan jadi Entrepreneur Tapi jadi Hamster Prener Ini loh Tiap hari Ngurusin masalah yang sama Terus Kan muter Hamster tuh kan muter Terus Tapi gak kemana-mana Dia gitu Itu bukan Itu bukan entrepreneur Itu namanya Hamster Menarik 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 Oh itu Mengubah hidup Mengubah hidup Mengubah hidup Itu Tonton Tujuh menit Tapi buat entrepreneur Johnny Kue Tiaumen Johnny Dan Kue Tiaumen Sama nanti WA aku WA aku untuk ini Untuk aku kirimin buku Kalau kita berbicara aset Kan mau gak mau Dalam bisnis kan pasti Ngumpulin aset gitu Untuk Menghasilkan sales Dalam pemahaman saya Itu aset Lagi menghasilkan Nah Menurut Code Johannes Aset apa sih Yang paling berharga Di bisnis ini Oke Seru nih Ini ada hubungan Dari awal-awal Mas Dudi Slate sharing Kebanyakan orang Berpikir Aset terbesar mereka Apa gak Produk Betul Betul Wah Keren ini Ini resepnya Harus dijaga Ini gitu kan Jadi gak bisa autopilot Resetnya kan dijaga Harus dia bikin Jadi Dia masak terus Kalau pake karyawan lain Orangnya gak happy Dan sebagainya Gitu kan Nah Buka produk Bukan sales Ternyata Menurut Coach Johannes Gepauli ya Dua aset terbesar Kita bangun bisnis Adalah Yang pertama Adalah Great Brand Great brand Yang great Yang besar Itu yang mahal Makanya you deliver Bisa satu soal lebih Aset terbesarnya Great brand Betul Brand Bukan isi pasta gigi Pepsodennya Aku pernah pegang Renzo juga mas Pegang Renzo Seasia Tenggara Aku tadi sebut Aqua Uji Tuhan Dikasih kesempatan Jadi marketing director Danon Aqua Wow Itu waktu umur 32 tahun Sekarang udah 81 tahun Uji Tenggara Uji Tenggara Masalah 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 Jadi lihat ya Jadi Brand Jangan fokus ke reality Belajarlah yang Bangun perception Dan brand itu Tadi Yang mas Dodi Bagikan lah itu Itu penting banget Brand 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 delivery Brand equity Itu Itu kan brand Sebenernya Lalu Taukah mas Dodi Yang kedua Dan banyak orang Justru mengeluh Sama aset kedua ini Apa tuh Aset kedua ini Namanya Banyak yang mengeruh Melulu Entrepreneurs yang gak tau Cara praktisnya Banyak yang mengeluh Aduh coach Ada gak coach Robot yang gantiin orang Coach Gue capek Sama Iya gak sih Pokoknya Kalau udah berambut Udah berambut gitu Ada yang gak berambut sih Pokoknya Kepala yang punya kepala Gue udah capek Makan hati Coach I'm eating Belum ketemu lagi Karyawan Satu lagi Coach Keliatannya Jako Bagus Kalau saya dateng ke kantor Lihatnya Kerja Bagus Begitu Saya enggak Waduh coach Dia gak kerja Itu berarti Yang coach yang harus bilang Apa Karyawan Yang tipe kedua Face Searching Face apa mas Cari muka Kan gak enak banget kan Punya Satu heart beating Satu face searching Jadi apa Aset kedua terbesar Di bisnis Great team Bukan Bukan great team Mas Doni Bukan ya Bukan Gak apa-apa Tapi bener Dekat The right team Oh the right team Kenapa bukan Great team Kadang-kadang Kalau bisnis kita Kan lewatin status Dari kecil Terus naik 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 Sampai gede If you In the status Yang great team Masuk Tapi ternyata Status bisnis kita Dan Ownernya Belum cocok Itu Betul Betul Ternyata Ternyata Jadi jangan Jangan great team The right team At different stage Of your Bisnis Udah itu 2 aset terbesar Apa yang paling sulit Dipiru sama Kompetitor Bukan produkmu Karena produkmu Itu kan Mas Dodi Bisa bikin Sulkifli Betul Programnya Sama Iya Tapi yang gak bisa Yang gak bisa adalah A great brand Tadi Berarti Great brand itu Ada perception Yang dibangun Ya brand equity Tadi Itu susah banget Intiru kompetitor Satu lagi Adalah The right The right Team Which is Culture Daya Di bisnis kita Oh itu Itu gak bisa Ngambuh dari diri Mas Dodi Ini kita bertanya Kita lihat yang di Instagram Let's see ya Oke Oh ini Mungkin Mas Mas Dodi nih Ada Ka Alhi Nanya Habis ini kita ke Clubhouse Sebentar ya Ka Alhi tuh nanya gini Ke Mas Dodi nih ya Gimana menentukan brand terbaik Untuk makanan instan Apakah dari merek Atau dari nama Nah maksudnya apa tuh Kira-kira Maksudnya apa Kalau dia punya Iya Coba deh aku pencet disini nih Kelihatan harusnya Eh mana dia Mana dia Ini dia Maksudnya muncul Nah itu mas Muncul loh Belum Gimana Gimana menemukan brand terbaik Untuk makan Mungkin beliau ini punya Makanan instan Oke Namanya maksudnya Iya lah gitu Oke Oke ya Cara menentukan nama Jadi ini mungkin ada definisi yang berbeda-beda Tapi kalau bagi saya Bagi saya Merk itu ya brand gitu Karena bahasa Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Udah gitu aja sih Kalau nama Nama itu Suatu yang berbeda Memang Oke Kembali ke nama Bagaimana sih cara menentukan nama sebuah brand Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan Tapi yang paling penting adalah Nomor pertama adalah membuat yang namanya brand personality Nama yang kita buat adalah sesuai dengan brand personality yang kita brand kita yang tentukan Apa itu brand personality dan bagaimana wujudnya Contoh misalnya Saya buatkan nama itu Sebuah produk Saya punya sebuah produk misalnya ya Namanya ada Sultan Namanya bagus enggak? Pertanyaan saya dulu Nama Sultan bagus enggak? Bagus Oke Bagus 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 Tetapi kalau produk saya sampo Untuk anak-anak Untuk anak-anak cewek Harganya murah Jadi Pas enggak? Enggak banget Enggak pas Oke Sehingga pertanyaan tentang nama Itu bukan bagus atau tidak Tapi Pertanyaannya ini Pas atau enggak dengan blueprintnya Nah salah satunya Adalah personality Contoh kita bilang Kita bedah dengan nama Sultan Sultan ini Kalau kita buat sebuah personality Feminim atau maskulin? Maskulin Kemudian Nama Sultan ini Terdengar ekonomis atau terdengar mewah? Mewah Fun atau serius Mendengar nama Sultan Terdengar fun atau terdengar serius Serius ya? Serius Serius apa fun ya? Serius Oke Serius Nah Dari sebuah nama kita bisa membuat personality sebuah brand Idealnya ya Idealnya tentukan personality-nya dulu dari brand kita Kemudian baru mencari nama yang pas Jadi yang pertama Adalah tentukan personality Nah ini adalah salah satu Serta Instagram nih Kayaknya sudah pernah ikut Di ikor saya jadi tahu Atribut keempat personality ya Tradisional atau modern Oke Nama Sultan terdengar ya Terdengar tradisional Seperti itu Sehingga Idealnya tentukan dulu personality-nya Kita buat semacam checklist Semacam Apa ya Semacam skala Satu feminim Lima maskulin Ke satu ekonomis Lima mewah Satu fun Lima serius Satu tradisional Lima modern Nah itu dibuat skalanya dulu Kemudian Barulah Diten buat nama Yang sesuai dengan personality-nya Terdengar Buat sahabat-sahabat yang ada di Instagram Thank you so much ya Sampai ketemu Mudah-mudahan bisa ketemu Di salah satu Gratio Business Workshop Online Atau juga belajar sama Mas Doni Sulibli ya Yang pasti kita harus bangun brand kita Makin bisnis kita profitable Dan autopilot Saya coach Anesgya Pauli Kalau Anda tahu cara praktisnya Bisnis is fun Thank you Thank you